Tugas pengabdianmu, kami menolong sesamamu. Tiga pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Akademi Universitas Gajah Mada Yogyakarta dinyatakan sembuh. Ditemani keluarga, pasien tersebut diperbolehkan untuk pulang. Sebelum meninggalkan Rumah Sakit, suasana mengharukan terjadi saat salah satu pasien membacakan puisi dan menyanyikan lagu ciptaannya. Hal tersebut ditujukan untuk dokter dan para tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit tersebut. Puisi berjudul Doaku dan Lagu Terima Kasih ini sekarang sebagai bentuk syukur dan ucapan atas kerja keras petugas medis dalam merawat pasien positif COVID-19. Demi melayani dengan semangat berkobat. Dokter Siswanto, engkau kulihat lukas bagai kipas yang dikerakkan untuk berkibas. Angin meniuk berlahan, hirup nafas, memberi semangat baru. Di situlah, saya katakan di sini dokter-dokter juga begitu. Bagaimana memberi semangat dengan saya, semangat, semangat. Dan saya memang dari pertama, saya diberitahu katanya ada COVID-19 itu. Saya cuma pasrah kepada yang maha kuasa dan kepada dokter Siswanto. Karena waktu itu yang saya ketemu dokter Siswanto. Sudah saya pasrahkan hidup saya. Karena kalau saya melihat pada sebentar meninggal, sebentar meninggal. Tapi saya percaya, ada yang maha kuasa, yang lebih dari dokter. Tapi itulah tangan-tangan Tuhan lewat dokter dan merawat. Dan juga tim psikologi yang selalu memberikan apa itu, calling down kepada saya. Sis perawat itu sangat bahagia. Kalau merawat orang itu sembuh. Tapi merawat pasien COVID-19 yang kemudian sembuh itu, kebahagiaannya itu berlipat-lipat. Dan beliau membuat satu puisi untuk kami yang tadi dibacakan ketika beliau pulang. Kemudian juga beliau membuat satu lagu. Sudulunya Terima Kasih. Sudah dinyanyikan sama beliau ya. Luar biasa itu. Dan ya ini kami sangat senang ya. Beliau bisa sembuh. Dan harapannya dengan kondisi beliau seperti itu. Dan sekaligus punya kalungan yang cukup banyak itu. Itu sembuh itu bisa memberikan penyemangat untuk orang lain. Pihak rumah sakit pun berharap masyarakat bisa kembali menerima pasien sembuh COVID-19 di lingkungannya. Dengan tetap menaati aturan pemerintah agar selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan diri, serta mematuhi aturan sosial distancing. Terima Kasih.